Pemerintah siapkan dana Rp124 triliun untuk skema restrukturisasi pinjaman bagi pengusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak COVID-19. Selain itu, agar UMKM kembali bergiat, Kementerian Operasi dan UKM menggelar pelatihan. Dana sebesar Rp124 triliun yang disiapkan pemerintah tidak hanya untuk restrukturisasi pinjaman tetapi juga subsidi bunga dan pajak serta modal kerja untuk menggiatkan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Saat pandemi COVID-19, lebih dari 50% pelaku UMKM di Indonesia tidak mampu bertahan dan berhenti berproduksi. Hanya sektor usaha yang terhubung dengan platform digital dan e-commerce salah satu yang bisa bertahan. Pemerintah mendorong usaha kecil mikro dan menengah UMKM untuk kembali bergiat agar roda perekonomian dan pembelian ekonomi pada era new normal atau kehidupan budaya baru bisa dipercepat. Salah satunya dengan pelatihan yang disenggarakan Kementerian Kooperasi dan UMKM bagi pelaku UMKM. Segeralah bisa kita reaktifasi kegiatan usaha. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan terus mengisolasi diri karena punya dampak sosial ekonomi yang berat. Dan kita nanti akan mulai saja daerah mana yang lebih siap, sektor mana yang sudah siap bisa kita buka 100%. Di Jakarta kan sudah mulai 50% di belakang. Nah itu artinya kita memang harus betul-betul disiplin terhadap protokol. Dengan pelatihan ini, para pengusaha UMKM diharapkan bisa mencari terobosan dalam pengembangan dan pemasar produk yang disesuaikan dengan kondisi atau tata tanggi normal di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Garut, Jawa Barat, Iso Lihim, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!